Sementara itu, pemerintah pastikan melonjaknya harga bawang putih di sejumlah daerah tidak disebabkan merebaknya virus corona. Sekretaris Jenderal Kementerian Perdagangan, Oke Nurwan, menyebut saat ini pemerintah masih mengimpor bawang putih dari Tiongkok. Impor masih dilakukan sesuai pembuktian ilmiah dari WHO yang menyatakan virus corona hanya menyebar melalui binatang hidup kecuali ikan. Menurut Oke, impor bawang putih tetap dilakukan untuk menjaga ketersediaan stok dari bawang putih nasional yang saat ini semakin menipis dan mengakibatkan kenaikan harga yang cukup tinggi dalam beberapa waktu terakhir. Dalam waktu dekat, pemerintah akan mengimpor komoditas bawang putih dari Tiongkok, yakni sebanyak 62 ribu ton. Untuk mencegah masuknya virus corona dari kegiatan impor, Kementerian Perdagangan telah mengeluarkan permendak nomor 10 tahun 2020 yang melarang sementara impor 53 jenis binatang hidup dari Tiongkok. Binnak Tiongkok Binnakang hidup tidak termasuk produk ikan perikanan, karena perikanan tidak dipategorikan sebagai area koronaf expression. Bawang putih ada hubungannya sebagai karier, jadi hanya hidup. Jadi sementara saya mempunyai evidensinya itu adalah latangan sementara itu mengatakan. Jadi yang lain-lain di dada. Harga bawang putih yang sempat naik di beberapa pasar tradisional kota Gresik, Jawa Timur mulai menunjukkan penurunan. Sementara kini harga telur ayam mulai menunjukkan peningkatan dengan rata-rata kenaikan Rp3.000. Diduga akibat dampak penghentian impor dari Tiongkok setelah mewabahnya virus corona, harga bawang putih selama dua pekan mengalami kenaikan. Harga bawang putih naik mencapai Rp60.000 per kilogram di pasar baru kota Gresik, Jawa Timur. Namun pada Kamis 13 Februari harga bawang putih terpantau turun menjadi Rp35.000 per kilogramnya. Menurut para pedagang penurunan harga karena pasokan bawang putih dari distributor meningkat. Penurunan harga bawang putih rupanya tidak diikuti dengan harga bahan-bahan lain seperti telur yang justru mulai naik dari harga normal. Kenaikan rata-rata Rp3.000 yakni dari semula Rp22.000 menjadi Rp25.000. Di China itu tidak bisa masuk katanya. Bangkannya mahan bawang putih Rp60.000 sekarang turunnya sebaru harga Rp35.000. Ya, kalau bawang merah dulu Rp30.000 sekarang Rp23.000-Rp22.000 ya juga harga.